Ini arah BI itu pro-group atau pro-stabilitas. Dulu itu dipertentangkan, ya kan? Nah sekarang malah pandangan saya, dalam konteks kebijakan moneter sekarang ini, BI cenderung punya dua striker ibaratnya. Serius. Islah saya itu dua striker. Satu strikernya pro-stabilitas, itu lewat jalur apa? Suku bunga. BI 7 reverse-referernya dinaikkan 50 atau 25 basis poin. Untuk apa? Untuk menjangkar inflasi ke depan itu melandai. Satu, itu pro-stabilitas. Rupiahnya juga stabil, inflasi stabil. Tapi ada pro-groupnya. Dari mana pro-groupnya? BI masuknya dari jalur lah ini yang jarang orang tahu dan saya harus expose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LPP sekalian, jumpa lagi kita di awal tahun yang sangat berbahagia ini. Kita tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru kepada Sobat LPP sekalian. dan sekali lagi di tahun baru ini saya menghadirkan teman diskusi, pebicara yang ya mungkin beberapa pihak sudah tidak asing lagi. Mas Rian Kirianto. Selamat datang Mas Rian. Terima kasih Mas Ibu. Oke Mas Rian, untuk awal mungkin sekarang sibuk apa Mas? Sekarang saya sibuk bikin tulisan, kemudian sedang menyiapkan satu buku ya bersama teman-teman, dan satu lagi ya ini, ngajar. Oh buku apa Mas yang mau disiapkan? Bukunya nanti lebih banyak bicara mengenai digital finance sama digital ekonomi. Nanti kita akan membahas soal digital mungkin. Tapi yang saya sudah menyimpan ya, pertanyaan ini untuk Mas Rian sebenarnya. Saya juga pengen dapat semacam insight, apa sih yang terjadi sekarang gitu ya. Kalau saya bisa kasih background kan sekarang, kebijakan moneter kan berubah nih Mas, kalau saya lihat ya. Saya sebagai wartawan ekonomi juga beberapa kali memperhatikan, baik di global maupun di Indonesia itu, ada semacam perubahan di kebijakan moneter. Bukan pada langkahnya ya, tapi kepada delivernya mungkin kalau saya lihat ya deliver. Dan dunia juga sekarang lagi berubah kan. Kalau kita lihat ya, kita lihat inflasi tinggi. suku bunga malah tinggi juga gitu. Kan biasanya kan kalau inflasi tinggi, suku bunga tinggi nanti inflasi akan turun, karena itulah fungsi suku bunga ya untuk mengendalikan harga. Nah tapi sekarang kan inflasi tinggi, suku bunga naikin, inflasi tidak turun gitu loh. Nah itu kan semacam anomali. Nah mungkin sama nggak seperti yang Mas Rian lihat sekarang nih, fenomena seperti itu, anomali di kebijakan moneter dunia. Kalau saya bilang anomali yes, cuma saya lebih menggunakan narasi ketidak normalan. Ketidak normalan, luar biasa. Iya luar biasa. Dan ini terjadinya, paling tidak ketika pandemi COVID-19 itu melanda dunia. Ya melanda dunia. Kemudian menghasilkan apa namanya berbagai skenario terburuk ya, sehingga narasi seperti uncertainty, gloomy, kemudian worsening, dan sebagainya itu, nyaris kalau kita diskusi di ruang publik itu, hampir setiap saat kata-kata itu muncul. Yang tonenya, tonenya itu, outlooknya itu mengkhawatirkan. Maka muncullah terminologi-terminologi yang, apa namanya, yang tadinya kelihatan absurd ya, tapi sekarang jadi real. Dulu orang nggak kenal apa itu istilahnya stuckflation. Iya kan? Orang lalu baca-baca. Dan saya karena, apa namanya, frequently ya ikut acara-acara event-eventnya World Bank sama IMF, saya pahami, oh stuckflation itu adalah kombinasi dari stuckflasi dan inflasi. Yaitu stuckflasi itu adalah mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara yang mengalami stagnasi. Mandek. Mandek. Mandek atau berhenti. Nah parallel on that, ternyata inflasinya tinggi. Nah itu, itulah malah lalu dikombin menjadi stuckflation. Biasanya kan kalau inflasi tinggi itu biasanya ekonomi sedang bergerak cepat kan? Betul, sangat aktif. Panas, inflasi. Kalau sekarang malah ekonominya berhenti, tapi malah harganya. Itu yang saya bilang tadi. Ini keabnormalan. Nah kemudian, setelah itu terjadi, beberapa negara masuk ke zona resesi. Ya kan? Beberapa negara, dan ekstrimnya ini, negara itu kategorinya adalah negara maju atau advance ekonomis dan juga negara yang termasuk kategori low income countries. Low income countries. Negara berpenghasilan rendah. Jadi ada tengah-tengah, itu namanya negara berkembang. Ya, ya. Biasanya Asia. Asia, including Indonesia. Itu malah baik-baik saja. Nah itu. Jadi ekstrim atas dan ekstrim bawah. Betul-betul, itu yang terjadi itu. Makanya sekarang judulnya adalah banyak sekali terminologinya, mas. Divergensi ekonomi. Bahkan ekstrim sekali, IMF atau World Bank sepakat mengatakan terjadi fragmentasi. Nah itu kan. Fragmentasi ekonomi yaitu negara maju dan negara berpenghasilan rendah tadi, apa namanya, atau negara miskin ya, itu masuk ke zona resesi. Kemudian negara-negara berkembang di kelompok Asia, itu relatif masih bisa gerut positif. Nah itu itulah. Nah otomatis standing policy yang diambil pun beda. Makanya kalau saya nulis di beberapa media, saya katakan bahwa terjadi memang divergensi kebijakan ekonomi dan moneter. Negara-negara yang mengalami apa namanya, resesi ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi negatif, ya atau minus selama dua kuartal berturut-turut, itu masuk kategori teknikalitas resesi, itu condong mengambil kebijakan apa namanya, melandaikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan. Contohnya mana? China. China itu walaupun nggak resesi, tapi kan ekstrim jatuh. Kita dulu membayangkan, jadi dalam kenormalan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, itu rata-ratakan 7-8 persen. Sempat dobel dikit juga. Sempat dobel dikit itu tahun 2005. Itu tertinggi, 14,2 persen. Itu tertinggi. Waktu itu memang ya lagi booming ya, ekonomi dunia lagi sangat sehat. Nah, negara eksporter terbesar di dunia itu kan selain Amerika adalah China ini. Nah, tapi dunia berubah, landscape berubah, terjadi pandemi, ya kan? Dan salah satu trigger utama dari pandemi COVID itu kebetulan kan dari China. Dari Provinsi Wuhan itu kan yang akhirnya menjadi global. Nah, China sangat terpukul. Kenapa terpukul? Karena China adalah negara yang sangat bertumbuh kepada eksternal. Apa itu eksternal? Yaitu ekspor. Orang mengatakan apapun dibikin oleh China. Baik yang KW1 sampai KW5. Ya, dan itu pasarnya salah satunya adalah Indonesia. Karena kita punya populasi yang besar. Tetapi begitu terjadi apa tadi krisis, pandemi. pandemi yang sudah mengglobal dan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat ekstrim yaitu penguncian atau istilah kerananya itu lockdown, udahlah. Terjadilah yang namanya ini. Global Value Chain Disruption. Oke. Ya kan? Terjadi gangguan aliran ini. Barang dan jasa kan? Sehingga tergendala. Akibatnya apa? Di negara-negara tertentu yang membutuhkan barang-barang impor karena barangnya nggak datang, akibatnya apa? Barang-barang ada di situ menjadi mahal. menjadi mahal. Karena apa? Orang punya duit, banyak orang punya duit tapi barang dikit akibatnya harga naik. Nah kita bicara apa? Energi. Makanya sekarang isu sentralnya adalah krisis energi. Karena apa? Tapi waktu itu sudah mulai waktu jaman Cina mulai kena disrupsi dari value chain rantai pasok itu apakah sudah muncul krisis energi itu? Itu belum. Belum. Itu rambatannya. Oke. Kalau kita istilahnya itu second round effect. Nah tapi dampak pertama yang direct impact ke Cina itu adalah karena Cina itu sangat tergantung apa namanya ekspor. Begitu terjadi apa namanya pengunjian ekstrim di Cina sudah. Jadi memang itu pilihan kebijakan. Jadi Presiden Xi Jinping mengatakan kita harus lockdown total. Makanya waktu itu kita nggak ngerti istilah apa itu lockdown. Nah dilakukanlah lockdown total maka kita mengenai istilah apa itu? Stay at home atau walking from home itu kan awalnya dari Cina. Dan kita tahu pabrikasi-pabrikasi atau manufaktur di Cina juga tutup semua. Akibatnya apa? Yaudah orang tidak melakukan kegiatan ekonomi kegiatan konsumsi habislah ekonomi Cina. Makanya kan di forecast tahun lalu mudah-mudahan Cina bisa tumbuh 3,5 itulah sudah sudah masuk amazing ya. Karena biasanya dia tumbuhkan ya tadi aku bilang 7 persenan. Tapi karena memang bantalan ekonomi Cina itu adalah memang dari ekspor dan konsumsi domestik juga kuat tapi karena ada penguncian yaudah habis. Mengurangi apa namanya produk domestik brutonya itu atau PDB-nya. Nah pada saat itu Cina mengambil langkah yang sama dengan dunia ya terutama dari sisi sekubunga kita lihat dari sisi sekubunga. Jadi artinya mereka juga mengambil langkah waktu itu awalnya ya menurunkan sekubunga kalau nggak salah awalnya. Iya. Memang menurunkan. Melonggarkan. 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 Betul. Tapi kan itu juga tidak menggerakkan ekonomi. Karena memang tadi karena sumber masalahnya adalah bukan ekonomi tapi di krisis kesehatan. Persis. Nah kembali ke Cina dilalahnya ini dilalahnya itu ya pada saat itu kebetulan sektor properti di Cina sedang bapak belur. Kita tahu kan ada istilah apa tuh? Banyak pembangunan terus nggak ditempatin. banyak proyek-proyek keras asa. Betul sekali. Kan ada satu perusahaan besar itu yang skala global sampai isilannya itu kolab. Dan terpaksa pemerintah harus membel outline isilannya gitu kan agar sektor propertinya nggak jatuh. Tapi karena tiket sosnya begitu besar sampai hari ini juga recovery sektor properti di Cina itu belum belum apa namanya belum kembali seperti sebelum sebelum krisis ini gitu. Nah kita berlanjut. Kita tahu Cina itu adalah negara dengan PDP terbesar kedua setelah Amerika. Jadi kita bisa membayangkan ketika 18 sampai 20 persen total PDP dunia itu ada di Cina dan Cina mengalami perlambatan ekonomi tentu negara-negara lain yang punya relasi bisnis, ekonomi dan investasi dengan Cina terpukul baik langsung atau tidak langsung. Salah satunya adalah Indonesia. Ya betul. Tapi luckily keberuntungan kita adalah justru ketika Cina mengalami pelambatan ekonomi dan mereka mengalami penguncian kita itu diuntungkan. Karena bagaimanapun Cina itu adalah mitra dagang utama Indonesia. Kita lebih banyak mengirim barang ke Cina rather than barang Cina masuk ke Indonesia. Itu yang membuat kita itu surplus sampai 29 bulan berturut-turut. Luar biasa. Selama ini kita selalu defisit. Blessing in disguise. Ini blessing in disguise. Tetapi catatan kritis kita adalah ini kan gak akan sustain. Ketika nanti terjadi normalisasi ya normalisasi dan akan masuk apa new landscape global ekonomik nah tentunya kita juga harus mempersegman diri itu tadi. Mempersegman diri. Makanya jargon Indonesia optimis tetap waspada itu korrekt. Itu betul. Artinya kita tidak boleh terlena masuk zona nyaman bahwa kita baik-baik saja kok. Definisi baik-baik saja itu lalu kita tidak boleh diam. Harus melakukan apa namanya ya kreativitas innovation dan sebagainya. Tapi benar setuju ya Mas Rian ya bahwa memang dunia sedang mengalami anomali dalam kebijakan monitor ya. Iya. Betul. Betul sekali. Karena kasusnya memang tidak pernah terjadi pada saat apalagi stock plus harga naik tapi suku bunga tinggi dan lain-lain. Nah sekarang saya masuk ke yang tadi. Isu kedua krisis energi. Krisis energi itu lebih banyak diderita oleh negara Eropa. Ya. Kenapa? Ini udah menjadi semacam pemahaman umum ketika terjadi invasi militer Rusia 24 Februari ke Ukraina saat itulah lalu negara-negara NATO ya blok barat itu didukung beberapa negara Eropa maju plus Amerika kemudian melakukan ketindakan embargo kepada Rusia dan Rusia juga membalas embargo itu dengan salah satunya adalah mengunci pipa-pipa gas yang mengalir ke seluruh negara Eropa Uni Eropa yaudah terjadilah itu yang namanya krisis energi karena lalu orang Inggris orang mana lagi itu Jerman Itali Perancis mau menggunakan nanti energi itu gak bisa mereka kalau masak pakai gas-gasnya terpaksa mereka ya tadi nah itu juga blessing terpaksa negara sehebat Jerman pun mengalah yaudahlah kalau memang harus demikian terpaksa kami harus menggunakan sumber energi yang mungkin belum ramah lingkungan saya tidak mengatakan tidak ramah makanya itulah kenapa batu bara dari Indonesia itu betul-betul booming karena dipakai disana itu blessing tapi lagi-lagi catatan kritis kita itu kan situasi yang sangat kondisionality yang tidak akan terjadi setiap saat sehingga ketika nanti ekonomi juga pulih mudah-mudahan terjadi gencatan senjata atau resolusi damai nah kan akan berubah akan kembali jerman 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 pasti akan kembali kepada inilah komitmen komitmen paris agreement kemudian COP 27 kemarin yang di mesir dan seterusnya itu pasti nah kita juga harus mulai mempercandiri bahwa tidak selamanya bonanza apa tadi itu bonanza batu bara dan CPO plus satu lagi ada dua sebenarnya nikel dan baja itu akan apa namanya akan sustain pasti pada saat terutama nikel lagi jadi buah nah nikel baja itu kebetulan salah satu pasarnya itu mana Tiongkok mungkin juga karena Tiongkok lama gak membangun apa namanya infrastruktur begitu mereka persiapan untuk masuk era endemi mereka harus rebuild membangun kembali nah banyak sekali mereka butuh itu tadi material-material besi dan baja makanya pertumbuhan percentage ya daripada ekspor besi baja itu melampaui pertumbuhan percentage point daripada CPO sama Mbak Dubar oke kembali ke soal kebijakan monotir saya melihatnya terutama di Bank Indonesia ada sesuatu yang berubah jadi soal tadi saya bilang mungkin dari sisi policy atau langkah-langkah yang ditetapkan sama lah ya atas mana policy naikkan atau menurunkan tiga suku bunga apa namanya facility depo situ rate dan lain-lain tapi saya melihatnya ada perubahan pada delivernya pada penyampaian pada komunikasinya saya melihat beberapa tahun terutama sejak Pak Perry Pak Perry menjabat sebagai gubernur BI ada semacam perubahan komunikasi jadi beliau itu atau BI secara institusi itu tidak segan-segan menerangkan menerangkan dan mengedukasi mungkin ke ya wartawan lah ke publik ke masyarakat bahwa sesuatu yang mereka mau lakukan ini tujuannya ini ini dulu kan gak pernah gitu kita BI putuskan apa kita terima ekonomi harus terima sekarang ada semacam semacam itu Mas Rian melihatnya seperti itu sama saya sepakat tapi sebetulnya stand seperti itu ini istilahnya stand stand seperti itu memang sudah se apa ya se yogyanya dilakukan oleh central bank dimana-mana dulu saya masih ingat waktu gubernur bank central The Fed bank central Amerika Serikat itu Alan Greenspan itu jarang bicara tetapi begitu beliau ngomong dunia itu menunggu apa nih keputusan The Fed saya ingat sekali waktu itu jadi kita tuh dunia itu menanti seolah-olah apa yang dia omong yang ingin dikatakan oleh Alan Greenspan itu menjadi apa yang namanya tanda petik fatwa fatwa gitu loh yang negara lain itu harus mengikuti gitu dan beliau itu saya ingat persis jarang ngomong ngomong kalau perlu aja karena central bank itu dipersepsikan sebagai lembaga yang berwibawa yang gak boleh sedikit-sedikit apa namanya disklus kayak gitu loh itu seperti itu bahkan ini mas ada semacam analisis di media sana itu menganalisis tasnya Greenspan jadi pada saat Greenspan itu bawa tas yang tebal terus tiba-tiba pengumumannya naik berarti suatu saat kalau tas yang tebal ini kemungkinan akan ada ada kenaikan fat rate nih kalau agak tipis kayaknya aman-aman aja betul-betul ya gitu ya sinyal itu seperti itu jadi orang membaca-baca sendiri ya menafsirkan sendiri gitu loh berikutnya ganti kepada Ben Pernanqui kurang lebihnya sama karena ini kan suksesornya kan kurang lebih sama tapi beliau udah makin disana itu ada satu tradisi pertemuan di Wyoming namanya beliau akan menyampaikan semacam outlook ke depan itu seperti apa stand policy daripada The Fed itu seperti apa itu mulai disinggung ganti kepada Ibu Janet Yellen itu lebih terbuka dari mana kita melihatnya frekuensi beliau tampil di ruang publik dan say something itu lebih sering dan terutama lewat apa dunia kampus saya ingat sekali ke kampus di universiti ini ke sini pasti dia mendeliver sesuatu nah walaupun sinyal untuk stand arah depannya itu masih di apa ya masih ditutup dibungkus rapi ganti sekarang ke Jeremy Powell J Powell ini Jeremy Powell itu dunia udah berubah karena sangat dinami dan sangat cepat sekali maka gak bisa apa namanya frekuensi tampilan umum dari seorang central banker di Amerika itu harus di apa namanya harus dikurangi gak bisa justru harus frekuensi makanya tiap hari itu beliau pasti komen komen hari ini kemarin di waktu Amerika mengatakan bahwa intinya the Fed sudah apa namanya sudah menetapkan bersiap diri untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer even secara politis coba sinyal sinyalnya sinyalnya clear sekali dulu kan menjelang pengumuman aja bahkan kita tuh ekonom ya itu bisa mempredik ini naiknya nanti 75 basis point betul 75 basis point ini nanti akan sedikit tidak agresif pasti turun bener naiknya 50 basis point gitu karena sinyalnya tuh betul-betul deliverinya itu apa yang namanya ya predictable nah istilahnya predictable sekarang lebih mudah ditebak gitu mudah ditebak tapi enggak apa-apa istilah jurus itu memberikan apa namanya tadi sinyal ya sinyal atau ancangan kepada pada pihak eksternal atau sekolah dari the fed bahwa sikap the fed ke depan tuh kan ada dua dikutomi tuh antara dovis atau hokis kan gitu antara pengetatan atau pelunggaran nah sehingga pelaku usaha atau pasar ya itu bisa mereposisi polisi-polisi ke depannya jadi mereka sudah ambil posisi duluan ya itu the fed ya the fed nah ternyata itu juga bukan copy-paste ya rupanya itu juga di follow ya oleh central banker central banker yang lain termasuk apa Indonesia bahkan ini PBOC People Bank of China dulu kan juga pelit bicara mas sekarang jadi lebih rajin kami akan melakukan penurunan suku bunga bahkan bukan itu rasio reserve requirement guru wajib minum itu kelihatan sekali bahkan behind the story-nya artinya latar belakang kenapa polisi yang tidak ambil itu sekarang diekspos nah itulah yang namanya sebetulnya diseminasi sehingga orang itu tidak apa maaf ya terutama teman-teman media ini tidak di dalam mereka mengekspos kepada pemberitaannya itu tidak multitafsir nanti media A ngomong ini media B ini maka dulu ada istilah dipelintir gitu kan sebetulnya bukan dipelintir karena tafsiran dari media tafsirannya deliverinya enggak enggak kalau kita orang komunikasi itu multitafsir atau enggak clear nah sekarang background-nya itu diekspos nah kita bisa lihat maka salah satu ciri khas menonggol menonggol daripada apa namanya statement-statement dari Bank Indonesia kita lewat rilisnya coba lihat ada berapa poin dulu kan singkat-singkat paling satu tiga paragraf sekarang sampai tujuh-lapan paragraf dan sangat detail poin-poinnya dijelaskan pertama pasti bicara mengenai perikunan berjalan ya kan kemudian akan cerita mengenai apa namanya stand saat ini ya berdasarkan hal itu maka Bank Sentral menaikkan BI 70 distribusi poin sebesar 50 bisnis poin dengan pertimbangan bla 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 ingin menjangkar inflasi ingin merendahkan apa melandaikan ekspetasi inflasi dan dalam hal ini juga masih pro-stabiliti kan gitu jadi grud ini sangat clear malah salah satu statement yang dulu kerilai itu dulu itu ada semacam diskusi ya bukan diskusi yang debatable ini arah BI itu pro-grud atau pro-stabiliti dulu itu dipertentangkan ya kan nah sekarang malah pandangan saya dalam konteks kebijakan monetar sekarang ini BI cenderung punya dua striker ibaratnya serius istilah saya itu dua striker satu strikernya pro-stabiliti itu lewat jalur apa suku bunga BI 70 reverse-referennya dinaikkan 50 atau 25 basis poin untuk apa untuk menjangkar inflasi ke depan itu melandai satu itu pro-stabiliti rupiahnya juga stabil inflasi stabil tapi ada pro-grudnya dari mana pro-grudnya BI masuknya dari jalur lah ini yang jarang orang-orang tahu dan saya harus expose jalur makro prudensial policy apa itu satu ada RIM kemudian ada apa satu istilahnya itu terkait dengan ini kebijakan makro prudensial untuk mendorong perbankan yang membiayai sektor-sektor tertentu kalau nggak salah ada 46 sektor usaha diberi insentif GWM-nya boleh dikurangin jadi seperti itu bahkan kemudian misalnya kebijakan terkait dengan LTV loan to value atau down payment untuk apa namanya sektor konsumtif nah itu kan pro-grud jadi ini suatu apa yang namanya ya suatu policy yang tidak melulu OB itu tightening nggak begitu itu harus kita harus cermat jadi semua relatif relatif disini kita jaga inflasinya tetap stabil tidak naik terus kemudian rupiahnya juga bisa stabil melalui dalur suku bunga tapi untuk mendorong ekspansi pinjaman ya tadi BI memberikan insentif jadi sekarang itu nggak zaman lagi growth sama stability itu trade off ya trade off dulu ada istilah ini stability over growth dulu waktu apa invasinya lagi tinggi-tinggi kemudian berubah karena inflasi sudah melandai growth over stability nah sekarang dua-duanya dijangkar gitu loh jadi apa namanya dari sisi kebijakan suku bunganya itu tetap untuk pro-stabilitinya tapi untuk mendorong pertumbuhan nah itulah yang diutatik di sisi makro potensial makanya istilahnya apa Pak Gubernur Pak Perry Warjo selalu mengatakan BI punya senjata yang namanya bauran kebijakan ya kan dan beliau selalu menyampaikan ketika ingin mendorong pertumbuhan sebelum pandemi kita ingat BI sudah menyiapkan jamu manis ingat gak masih beliau selalu mengatakan jamu manis ya tapi saya malam ingatnya jamu pahitnya saya sepertul ya belakangan jamu manisnya dikurangi takarannya karena inflasinya naik nah inflasi nah inflasi itu kan sebutnya tanda petik uncontrollable oleh BI karena itu domain pemerintah dimana kenakan harga BBM ya BBM itu itu kan masuk komoditas yang administrate price oleh pemerintah ya gak apa-apa tapi BI kan punya kewajiban punya tanggung jawab untuk menjaga inflasinya sesuai dengan ekspektasi yaitu 3 plus minus 1 persen itu nah itu loh di situ BI kan tetap punya artinya kebijakan yang ujungnya itu inflasi ya kenaikan harga dan BI itu mengotak ada target antara disini ya yaitu suku bunga dan nilai tukar ya kan untuk mengarahkan inflasi dia punya nah inilah fungsi kebijakan moneter yang mengubah apa namanya istilahnya target intermediate target target perantaran itu kan gak berubah ya gak berubah dengan apa namanya tadi yang baurankah dengan apa namanya tadi yang pro-growth dan pro-stability tetap ada sekarang kan tantangannya adalah pada saat BI mau mengubah ubah dua itu untuk mengarahkan inflasi ada faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh BI ya kan kalau kita boleh sekarang kita oke fiskal sekarang gak ada tapi ada kan faktor lain yang mungkin yang sekarang dilihat sama BI adalah respon pelaku usaha atau respon publik lah ya nah apakah dengan komunikasi yang sekarang dijalankan oleh BI dengan cara yang lebih terbuka sama seperti yang lain bisa meng apa namanya mengarahkan respon masyarakat seperti yang BI mau setidaknya seperti setahun belakangan lah mas Rian ngeliatnya gimana apakah sudah berhasil cara komunikasi BI itu evaluasi saya berhasil karena BI itu organisasi yang menurut saya itu sangat well organized ya dan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu tidak hanya yang dilakukan oleh jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dimotri Pak Perry tapi juga di cascade nah ini di cascade ke apa KBI KBI itu kantor perwakilan BI baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri satu contoh BI itu kan selalu menyelenggarakan acara tahunan yaitu pertemuan tahunan Bank Indonesia ya kan kemarin kita ikut masih pun mungkin datang juga kan disitu kita bisa lihat bagaimana ketika acara ini berlangsung itu juga secara live melalui apa kanal Zoom itu KBI-KBI yang lain juga ikut join mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia bahkan bukan hanya di dalam negeri satu persis loh kok ada New Zealand ada Beijing rupanya juga mereka ikut join gitu loh kan khususnya untuk Asia Pasifik kenapa Asia Pasifik karena perbedaan waktunya gak begitu jauh ya kan beda dengan Amerika sama dimana di Eropa mereka bikin event sendiri sekian hari setelah pertemuan tahunan yang di Jakarta itu mereka juga bikin nah gunanya apa itu untuk mereka memfasilitasi ini loh outlook policy BI ke depan itu seperti ini sehingga ini bisa menjadi tadi referensi atau rujuan bagi para pemangku kepentingan BI baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti itu itu kan luar biasa iya jadi instrumennya punya seperti itu dilakukan kemudian satu yang kedua tiap bulan kan BI melakukan yang namanya ini masih pun rapat Dewan Gubernur BI yang selalu akan hasilnya salah satunya adalah ini naik atau turun nih atau ditahan kan gitu dan saya selalu intens pasti ikut ini pasti di whatsapp sama wartawan komentarnya mas malah sebelum di whatsapp saya udah bikin dulu gak apa-apa itu sorenya lalu apa press conference ya kan press conference saya juga kalau press conference kan temen media kebanyakan tapi besoknya itu dengan apa dengan analis dengan ekonom iya dan itu seluruh dunia mas jadi BI kan punya list inilah apa namanya pihak eksternal yang harus diinfokan ini update terbaru policy BI yang ditetapkan sehari kemarin kan kalau RDG rapat Dewan Gubernur BI selalu dua hari kan nah dua hari hari kedua baru ada pengumuman nah itu besoknya itu ada namanya itu di International Relation Unit itu lalu kontak dengan ini ekonomi-ekonomi analis di luar lembaga-lembaga di luar untuk meminimalisir misleading dari informasi itu mungkin ya persis dan saya kan join disitu jadi saya tahu dan selalu yang hadir siapa kalau di acara yang investor Relation ini Pak Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan iya join event Pak Gubernur akan ngomong stand policy daripada Bank Indonesia dari kemudian keuangan Minister of Finance mengatakan dari sisi fiscal policy-nya seperti apa nah catatan pentingnya nih Mas Mas Ibung sebelum saya lupa standing daripada policy pemerintah yaitu fiscal dengan Bank Indonesia selaku itu tone-nya harus sama misalnya apa kalau memang fiskalnya itu pro-group maka policy-muniternya juga harus pro-group tidak boleh maaf kata bertentangan saya punya bukti contoh nyata ini di masa pandemi ketika waktu itu apa namanya Perdana Menteri Inggris list trust list trust itu membuat kebijakan yang sangat-sangat apa namanya sangat dovis ya kan dia melombarkan pajak dan sebagainya tetapi Bank of England-nya stand-nya apa hokis menaikkan suku bunga gak sejalan akibatnya apa itu tidak jalan direaksi direspon oleh market negatif akibatnya apa Ibu list trust itu hanya menjabat sebagai Perdana Menteri hanya 44 hari kerja dan kita tahu hanya dalam kurun 3-4 bulan terjadi 3 kali pergantian Perdana Menteri di Inggris karena apa standing policy-nya beda nah itu gak boleh itu karena apa ya senjata makan Tuhan independensi mungkin dan sangat mohon maaf Inggris menjadi lebih terpukul karena krisis ekonominya lalu menjalar ke krisis politik karena jatuhnya Ibu Perdana Menteri list trust itu kan akhirnya apa karena apa Mosi tidak percaya bahkan dari partai pendukungnya sendiri saya ngikutin itu periswa itu oh karena desain kebijakannya bertolak belakang pemerintah apa namanya sangat sangat dovis tapi Bank of England sangat hokis karena apa pada saat itu inflasi di Inggris sudah mendekati angka 9 ya bahkan Inggris itu pernah 10,1 waktu itu masih mendekati 9 itu kan harus segera di stop caranya apa Bank of England naikkan suku bunga jadi benar-benar dasyat ya dampak dari distorsi komunikasi lah gitu ya kalau boleh dibilang ya jadi mungkin itulah yang jadi pegangan bank sentral kita sekarang ya supaya tidak menjadikan komunikasi yang mereka deliver itu terdistorsi betul sekali betul sekali peran depan komunikasi BI kayaknya sekarang udah mulai berubah ya jadinya udah mulai berubah dan kan saya sering ikut event-event yang diselenggara dari BI ya itu proses diseminasinya itu tonnya sama entah dari Pak Gubernur sampai Kepala Perpahalian BI baik di dalam luar negara itu harus sama harus sama karena materinya juga itu-itu aja kan tapi gak boleh ada apa ya eksponensial gitu loh ada narasi-narasi tambahan gak boleh karena nanti bisa terjemahnya bisa beda seperti itu dan disitu saya lihat ini masih pun ketelatenan ya bahasa itu telatenan teman-teman di Bank Indonesia itu untuk mendeliver tadi behind the story-nya itu loh kenapa suku bunga harus naik contoh mas waktu pertemuan rapat Dewan Gubernur 2 bulan atau 3 bulan yang lalu BI kan berekspektasi pelandaian inflasi di Indonesia itu mudah-mudahan bisa tercapai di semester kedua kalau masih mengingat tapi di pertemuan terakhir dengan kenaikan BI yang 50 basis point kemudian kemarin 25 basis point narasinya kan sedikit bergeser bahwa BI berharap pelandaian inflasi itu bisa dicapai di semester 1 bukan semester 2 nah kenapa BI mungkin melihat ini tekanan inflasi udah mulai menurun ya menurun makanya inflasi kita tahun lalu full year-nya kan menurut saya itu cukup cukup comfortable hanya 5,51 kita bandingkan dengan misalnya negara-negara per grup kita kan belasan persen gitu loh ya kan bahkan Turgi berapa 80 persen ya kan banyak sekali lah jauh di atas kita nah ini yang membuat apa namanya dari sisi performance ekonomi monetar fiskal itu semuanya on the track bahkan kalau kita geser sedikit ke fiskal kita dapat blessing juga pajak tercapai nah ini yang keren masih dovisnya mengecil karena kita dapat windfall tadi gitu loh tapi lagi-lagi ini kan kejadian yang tidak re-caring tidak akan berulang gitu loh bukan bukan sesuatu yang stabil dan bisa diandalkan betul sekali itu istilahnya re-caring nah sekarang sedikit tebak-menebak untuk bulan ini kira-kira BI rate atau BI 7-3 rate akan tetap atau naik atau gimana karena kan kemarin terakhir udah dua kali berturut-turut dengan jumlah 75 basis point kalau masalah ya dukaan saya kalau memang apa namanya ingin mempercepat tadi pelandaian inflasinya itu di jangkar 3% itu di sementer 1 bahkan kalau bisa di kuartal 1 masih punya room naik 25 basis point iya 25 basis point tapi setelahnya akan ditahan kemudian akan turun nah itu jadi kemungkinan BI rate turun itu mungkin di semester kedua ya jadi pattern itu ternyata terjadi dimana-mana ya itu kemarin malam Jeremy Powell mengatakan kami tetap akan menaikkan suku bunga tapi tidak seagresif pada pertemuan-pertemuan bulan-bulan sebelumnya nah itu persennya itu kan kemarin di 3-14 Desember kan naiknya kan tidak 75 basis point tapi udah turun 50 capat tahun itu juga bahkan ada prediksi Fed Fund itu akan naiklah terus sampai dengan pertemuan bulan Maret itu akumulasinya 75 basis point sehingga sampai Maret dan setiap pertemuan akan naik 25 basis point jadi udah betul-betul tidak seagresif sebelumnya tetapi tonnya tetap naik gitu loh nah setelah itu berhenti berhenti kemudian begitu inflasinya udah mulai masuk ke jangkar mungkin inflasi Amerika tahun ini akhir tahun mungkin sekitar 4 persenan ya baru nanti di ujung tahun ini atau awal tahun depan Fed Fundnya akan mulai turun seperti itu polanya berarti tahun kan sekarang belum ada pengumuman tahunan ya sorry inflasi tahunan 2022 akan untuk Indonesia untuk Indonesia Indonesia udah kemarin oh iya tanggal 5,51 5,51 artinya misalnya kita ngeliat di 2023 kan targetnya kan 3 plus minus 1 ya sedangkan kita masih punya occasion atau punya masih punya lebaran di bulan April kalau gak salah ya itu kan jadi mungkin Bang Seyital mau mencicil dari sekarang ya kenaikan itu supaya nanti betul mas karena Pak Gubernur mengatakan un-upfront loading ya up-front jadi di di depan dicegat di depan gitu loh gitu dan itu jelas tegas makanya teman-teman perbankan pasti paham oh kalau standnya seperti itu berarti ini teman-teman treasury nih oh kalau gitu kita tahan dulu nih interest rate-nya tapi nanti begitu outlook daripada BI rate-nya udah melandai mungkin treasury akan bergerak turunkan suku bunga seperti itu jadi itu Bang betul-betul dan yang bagus lagi adalah ini masih nyambung dulu kan ada perdebatan BI behind the market ya behind the curve behind the curve lalu berubah behind the curve seperti itu nah sekarang betul-betul istilahnya behind the curve dan in the market jadi apa yang terjadi pasar itu udah termonitor terus gitu loh berapa utang pemerintah berapa apa namanya inflow berapa outflow netnya itu datanya sangat apa sangat precise sehingga pengambilan kebijakannya itu juga precise juga dan jangan lupa ini BI kan punya dua senjata tadi yang saya bilang satu menggunakan senjata jalur suku bunga satu lagi yang jalur non-suku bunga itu yang namanya makropedensial itu itu nah mungkin mas ilahkan minum dulu sebelum kita lanjut ini dari cafe bankir kita punya cafe ini ya Pak cafe bankir jadi kalau sobat APP juga kali-kali berkunjung ke APP bisa berkunjung ke cafe bankir oke sobat APP sekalian mungkin diskusi kita dengan mas Rian bisa kita cukupkan tapi kalau misalnya sobat APP kan ada apa namanya yang ingin ditanyakan atau ada komentar mengenai diskusi kita sekarang boleh tulis di koron komentar atau bisa menghubungi mas Rian nanti kita sampaikan tulis komentar mungkin kita akan tuliskan ke mas Rian mas Rian atau malah kita ada permintaan tema yang lain untuk kita bahas di mas Rian dengan mas Rian boleh silahkan ditulis di kolom komentar terima kasih atas perhatiannya makasih juga mas Rian atas diskusi yang sangat-sangat hangat dan bermanfaat mudah-mudahan kita tetap sehat sampai jumpa lagi sobat APP sekalian Assalamualaikum Wr. Wb tetap sehat sub indo by broth3rmax